Nah di depan sana itu menuju ke arah Pantai Mudangan ini, kiri ini ke atas menuju ke puncak kopel, tapi jalannya cukup ekstrim ini teman-teman. Di sebelah sana itu view-nya laut sangat cantik sekali teman-teman. Turunannya cukup ekstrim ini teman-teman, dan ini sudah sampai di lintasnya ini, di bawahnya itu sudah ada proyek mengerjaannya, kita turun lewat sini. Nah, ini ada turunan. Dan, ini sudah sampai di bawah ini teman-teman. Sebelah barat sana terlihat pantai. Kita istirahat sejenak di sini teman-teman, sambil melihat view-nya pantai itu di depan sana. Nah, di depan sana itu menuju ke arah Pantai Mudangan ini teman-teman, atau menuju ke timur. Kalau lewat kiri ini ke atas menuju ke puncak kopel bisa, tapi jalannya cukup ekstrim ini teman-teman. Kita jalan-jalan pelan-pelan ke timur dulu ya. Kita lihat proyek pengerjaannya sampai di mana. Nah, selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk pengerjaan proyek lintas selatannya ini dari dari arah puncak kopel ke selatan teman-teman namun dari arah barat dari mana dari pantai Jolosutro itu juga belum ada pengerjaan juga jadi dari tengah-tengah ini pengerjaannya dan di sebelah sana itu view-nya laut sangat cantik sekali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati namun jalannya cukup halus ini teman-teman cukup nyaman kalau buat jalan-jalan seperti ini nah di depanku ada alat berat selamat menikmati selamat menikmati dan di depan sana itu adalah pos posnya orang-orang proyek untuk istirahat dan tidur teman-teman oke kita lanjut lagi menyelusuri menelusuri jalanan ini teman-teman itu ada batu-batu padas wah ini kalau ini tanah apa ini seperti bendungan ini teman-teman ini tanah uruk-urukan di di tempat ini di motor ini tempat uruk-urukan teman-teman seperti itu tingginya lihat kurang lebih ini 10 meter ke bawah ini wow amazing pokoknya dan di depan sana itu bukit yang dibelah menjadi dua nanti kita lewat sana di depan sana itu vila proyek vila bukit waung dan di sana itu apa itu ya proyek apa oh iya lintas juga itu kayaknya teman-teman oh iya itu di daerah miri itu di depan sana jadi nanti kita lewat sana belok-belok oke kita lanjutkan perjalanan nah seperti ini ini bukit yang dibelah menjadi dua ini teman-teman entah apa besarnya ini kita laman tempat 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 selamat menikmati nah sampai disini kita belok ke kanan nih teman-teman anda pantai gurah kita ke kanan main-main dulu nah di depan sana itu adalah pantai gurah teman-teman pantai paling ujung timur pantai kabupaten britar kita ke atas sini dulu melihat pemandangannya seperti apa sebenarnya area disini itu sangat sangat oke kalau dibuat camping sangat nyaman juga teman-teman di bukit ini nah di bukit sini itu kalau dibuat camping cukup cukup oke view nya juga cantik banyak batu-batuannya juga disini cuman kalau siang-siang seperti ini panas gak ada pohon-pohonnya dan view nya disana itu langsung langsung pantai gurah itu teman-teman ini jarang orang yang tahu daerah sini mungkin ya jarang di eksplor kalau dibuat foto-foto sangat keren pokoknya banyak batu-batuannya oke oke kita lanjut turun ya teman-teman kita eksplor di wilayah di bawah sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati